Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih Tuhan Sebelum kita memulai rangkaian aktivitas kita pada hari ini Mari kita luangkan waktu kita sejenak Untuk mendengarkan renungan harian Yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kresen Oikumenia di Indonesia Dengan menggunakan metode 4M Sebelumnya, marilah kita berdoa Pagi hari yang masih bisa kami rasakan ini adalah sebuah ungkapan syukur kami Bapak Malam yang sudah kami lewati dalam bisirat kami Juga adalah ungkapan syukur kami Maka, sebelum memulai aktivitas kami pada hari ini Kami akan melandasi dengan permenungan firman Allah Berkatilah agar firman itu bisa menjadi kekuatan bagi kami Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Sebelum kita membaca firman Tuhan Saya, Pendeta Radot Siman Juntak Bersama Linus, anak sekolah Minggu Gekau Solagrasia Sorong Akan mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian Untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan hari ini Dengan tema berbelas kasihan Yang diambil dari Inji Lukas Pasal 6 Ayat yang ke-29 sampai 30 Barang siapa menampak pepimu yang satu Berikanlah juga kepadanya pepimu yang lain Dan barang siapa yang mengambil jubamu Berikanlah juga yang mengambil bajumu Berikanlah kepada setiap orang yang meneminta kepadamu Dan janganlah meneminta kembali pada orang yang mengambil kepunyaanmu Di wikian firman Tuhan Bapak Pendeta, kalimat kita hari ini adalah berbelas kasihan Apa sih berbelas kasihan itu? Jika kita lihat arti dari berbelas kasihan dalam bacaan kita Maka ada satu kata kunci yang bisa kita jadikan pegangan Yaitu, berilah pepimu yang lain Kalimat ini menjadi kunci dari berbelas kasihan dalam pembacaan kita hari ini Karena, bila kita artikan secara arafiah kalimat itu Maka kita akan memaknai bahwa kita diajak untuk memberikan Atau menyerahkan bagian lain dari tubuh kita atau diri kita Bila kita disakiti Tetapi, jika kita lihat lebih dalam maksud perkataan Yesus ini Maka tidak perlu kita berlaku sejauh itu Tetapi, jika kita mendapat misalnya kesakitan Atau kita mendapat tamparan dari sesama kita Atau bahkan musuh kita Cukuplah kita tidak membalas tindakan orang tersebut Dan tetap mau memberikan kasih kita kepadanya Dengan mengesampingkan derita yang sudah kita terima dari orang tersebut Jika kita bisa melakukan itu atau sudah bisa melakukan itu Maka, kita sudah bisa dikatakan Sedang atau sudah menunjukkan belas kasihan kita pada orang tersebut Orang yang menakiti kita Atau bahkan yang dikatakan sebagai musuh kita Jadi, bagaimana kita bisa berbelas kasihan dalam kehidupan kita sehari-hari Sebelum sampai pada jawaban atas pertanyaan itu Kita perlu memahami bersama bahwa dalam kehidupan kita Pasti ada orang-orang yang bisa mengasihi orang yang menyakiti dirinya Atau bahkan mengasihi musuhnya Nah, kalau misalnya kita pernah mendengar atau pernah membaca cerita dari kewayangan Ada satu tokoh yang bernama Punta Dewa Yang dalam hidupnya begitu banyak merasakan kesakitan Punta Dewa pernah dicorangi oleh kurawa dalam permainan dadu Yang membuat dirinya dibuang ke hutan kami yakan Atau Punta Dewa pernah merasakan kesedihan yang amat sangat Karena adik-adiknya mati disikara oleh jin penunggu sendang Bahkan Punta Dewa juga pernah diminta hartanya oleh orang yang tidak berhak Ketika ia diminta hartanya Ia tetap mau memberikan hartanya Bahkan sekaligus nyawanya Bagi orang yang meminta hartanya tersebut Dari kisah kewayangan ini kita bisa memahami bahwa ternyata Ada manusia yang mampu memberikan kasih Sekalipun dirinya mendapat banyak derita Lalu pertanyaannya adalah Bisakah kita dalam kehidupan kita sehari-hari berbelas kasihan? Tentu saja jawabannya seharusnya adalah Bisa, karena kita sudah terlebih dahulu merasakan kasih Allah Allah dengan tulus mau memberikan kasihnya kepada kita Yang sebenarnya tidak layak mendapat kasih itu Karena status kita sebagai manusia yang berdosa Tetapi Allah mengesampingkan semua status kita itu Dan tetap memberikan kasihnya kepada kita Karena belas kasihan dari Allah sudah kita rasakan Maka patutlah kita memberikan kasih yang sudah kita terima itu Kepada semua orang yang ada di sekitar kita Termasuk musuh atau orang-orang yang pernah menyakiti kita Lalu contoh sederhananya seperti apa? Kita bisa berbelas kasihan atau mengasihi Yang pertama, marilah kita mau memaafkan orang tersebut dengan tulus Tentu saja sulit, tetapi jika kita landaskan pada memaafkan yang adalah Berasal dari kasih Allah Maka hal tersebut bisa kita lakukan dalam kehidupan kita Lalu yang kedua, tidak segera bersuka cita Bila kita mendengar orang yang pernah menyakiti kita Atau bila kita mendengar musuh kita Sedang mendapat kesusahan atau kesulitan Ujian sesungguhnya adalah ketika kenyataan hidup berbalik kepada orang yang pernah menyakiti kita Kita diperhadapkan pasti dengan dilema Apakah kita ikut mentertawakan atau menjatuhkan orang yang sedang kesusahan itu Atau apakah kita mau ikut justru menjadi orang yang hadir Menjadi pribadi yang hadir Menopang, menolong, membantu dan memberikan kasih kita kepada orang tersebut Nah dua hal itu adalah contoh sederhana Bagaimana caranya kita berbelas kasih dalam kehidupan kita sehari-hari Oh, seperti itu ya kakak pendeta Berarti kita harus mengasihi karena Allah sudah mengasihi kita ya Ya, karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita Maka baiklah kita juga memberikan kasih yang sudah kita dapat dari Allah Dengan kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita Bahkan musuh atau orang yang pernah menyakiti kita Melalui renungan kita pada hari ini Kita bisa memahami bahwa memang tidak mudah menjadi pribadi yang berbelas kasihan Selalu akan ada tantangan dan godaan untuk kita membalas tindakan orang-orang yang pernah menyakiti kita Tetapi kiranya melalui renungan singkat pada hari ini Kita bisa mulai mengambil komitmen menjadi pribadi yang terus-menerus mengusahakan belas kasihan dalam hidup kita Pertama-tama bagi orang yang kita kasihi dan yang kedua bagi orang yang pernah menyakiti kita Atau musuh kita Demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini Marilah kita bersatu di dalam doa Menjadi pribadi yang berbelas kasihan tentu adalah sebuah tantangan bagi kami ya Bapak Tetapi melalui firman pada pagi hari ini Ajaklah kami mau mengambil komitmen dalam diri kami Untuk mulai membagi kasih kepada semua orang yang ada di sekitar kami Bahkan orang-orang yang pernah menyakiti kami dan musuh-musuh kami Biarlah firman itu tinggal dalam hati kami dan menjadi penguatan dalam kehidupan kami Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami dan aktivitas kami pada hari ini Biarlah Bapak yang senantiasa menyertai Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Demikianlah renungan pagi kita hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita Amin